Pernahkah kalian mendengar tentang mukjizat Rasulullah yang memancarkan petir? Pada suatu hari ketika Rasulullah hendak dibunuh oleh para musuh, terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuh beliau memancarkan petir yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang pun yang menyakiti aku, melainkan aku akan berdoa kepada Allah untuk membinasakannya dengan petir yang memancar dari tubuhku. Petir tersebut bukan hanya mengusir musuh, tapi juga membuktikan kekuasaan Allah dan perlindungannya terhadap Nabi Muhammad. Shalallahu Alaihi Wasalam Da'abrahah dari Yaman yang mencoba menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang beralih ke gereja yang ia bangun. Ia pun memimpin pasukan besar, termasuk beberapa gajah, menuju Mekah. Saat pasukan Abrahah mendekati Ka'bah, Allah mengirimkan burung Ababil. Burung ini membawa batu-batu panas yang mereka jatuhkan ke pasukan gajah. Pasukan Abrahah hancur lebur. Gajah-gajah pun berbalik arah dan melarikan diri. Raja Abrahah sendiri terkena batu dan meninggal tak lama kemudian. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam melindungi Ka'bah. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran, Surat Al-Fil. Inilah kisah Raja Abrahah dan pasukan gajahnya. Sebuah bukti nyata dari sejarah Islam yang menakjubkan. Peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad, Shalallahu alaihi wassalam, saat beliau berusia empat tahun. Dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, turun dari langit. Para malaikat kemudian membawa Rasulullah ke sebuah tempat yang tenang. Malaikat Jibril membaringkan Nabi dengan hati-hati, lalu membelah dada beliau dengan sangat lembut. Tidak ada rasa sakit atau penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, Shalallahu alaihi wassalam. Diambil dan dicuci dengan air zam-zam, air yang paling suci di dunia. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menyucikan hati Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Rasulullah SAW selalu bersih, berakhlak mulia, dan disukai oleh orang lain. Malaikat Jibril membelah dada beliau tepat di sisi yang menjadi objek setan, dalam kalbu dikeluarkan, sehingga beliau hidup dengan hati yang suci dan bersih. Peristiwa Nabi Muhammad yang membelah bulan. Dikisahkan Abu Jahal mengundang Habib Ibn Malik, Raja Syam, ke Makkah dengan belasan ribu pasukan berkuda. Saat tiba Habib bertanya tentang Nabi Muhammad, meskipun awalnya ungan, mereka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Namun kini menyebarkan agama baru, Habib meminta bertemu Rasulullah. Ketika Rasulullah tiba bersama Abu Bakar dan Khadijah, Habib meminta mukjizat. Matahari terbenam, bulan terbelah, dan bersaksi atas kerasulan beliau. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Jibril datang dan menyampaikan bahwa Allah akan menundukkan matahari dan bulan. Matahari terbenam, bulan purnama muncul, turun, dan terbelah di hadapan Rasulullah. Bulan bersaksi atas kerasulan beliau, lalu kembali ke langit, dan matahari muncul kembali. Selama perjalanan haji, Nabi Muhammad mengunjungi berbagai tempat suci di sekitar Mekah, termasuk makam Nabi Ibrahim dan Ka'bah. Di tempat-tempat suci ini, beliau berdoa dan bertafakur, menguatkan ikatan spiritualnya dengan sang pencipta, dan memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk menjaga kebersihan dan kehormatan tempat-tempat suci ini. Menurut sejarah Islam, makam Ibrahim merupakan sebuah batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Pada zaman itu, Nabi membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail atas perintah Allah. Terdapat keutamaan makam Ibrahim yang dijalankan para umat muslim saat beribadah haji di tanah suci. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad mengerjakan solat di belakang makam Ibrahim setelah melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Selain menjadi tempat solat sunnah, makam Ibrahim juga memiliki keutamaan sebagai tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Jamaah diminta memanjatkan doa khusus usai solat sunnah sebelum memanjatkan doa sesuai keinginan masing-masing. Tahukah kamu, Tahun Baru Islam atau Hijriyah dimulai dari hijrah Nabi Muhammad S.A.W. dari Mekah ke Madinah. Di Mekah, kaum muslim menghadapi penindasan. Kaum Quraish sangat keras terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Pada tahun 621 Masehi, penduduk Yathrib berjanji melindungi Nabi dan para sahabat jika mereka hijrah ke sana. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, lalu melanjutkan perjalanan panjang ke Madinah. Di Madinah, mereka disambut hangat. Hijrah ini menandai awal kalender Islam, tahun Hijriyah. Di bulan Syawal, umat Islam mengenang peristiwa penting dalam sejarah Nabi Muhammad S.A.W. Kita berbicara tentang wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah. Peristiwa duka ini terjadi pada tanggal 29 Syawal, 10 Hijriyah atau bertepatan dengan 27 Maret 632 Masehi. Ibrahim adalah putra Nabi Muhammad S.A.W. dari istrinya, Maria Al-Qibtiyah. Dilahirkan di Madinah, Ibrahim tumbuh di bawah kasih sayang orang tua yang mulia. Namun, takdir berkata lain. Ibrahim wafat pada usia yang sangat muda, sekitar 16 bulan. Kesedihan melanda Rasulullah dan keluarga beliau. Rasulullah S.A.W. bersabda, Mata menangis, hati bersedih. Namun kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Mari kita selalu mengingat pesan-pesan mulia dari Rasulullah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. 5 Mukjizat Luar Biasa Dari Nabi Muhammad S.A.W. 1. Al-Quran Mukjizat terbesar Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. 2. Membelah Bulan Nabi Muhammad S.A.W. menunjukkan kebesaran Allah dengan membelah bulan sebagai tanda kenabiannya. 3. Mengalirkan air dari jari. Ketika para sahabat kehausan, Nabi Muhammad S.A.W. membuat air mengalir dari jari-jari tangannya. 4. Makanan yang tidak habis. Dalam beberapa kesempatan, makanan yang sedikit bisa mencukupi banyak orang karena mukjizat Nabi. 5. Unta berbicara Seekor unta datang kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan mengadu tentang perlakuan buruk dari pemiliknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk part 2. Selamat datang kembali. Ini dia lima mukjizat lainnya dari Nabi Muhammad S.A.W. 6. Pohon yang berjalan Sebuah pohon berjalan mendekati Nabi Muhammad S.A.W. sebagai bukti kenabiannya. 7. Menyembuhkan mata terluka Nabi Muhammad S.A.W. menyembuhkan mata sahabat yang terluka parah dalam peperangan. 8. Burung bersaksi Seekor burung merpati memberikan kesaksian bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah utusan Allah. 9. Menghilang dari pandangan musuh Dalam beberapa peristiwa, Nabi Muhammad S.A.W. dapat menghilang dari pandangan musuhnya. 10. Air memancar dari sumur yang kering Dengan doa Nabi, sumur yang kering kembali memancarkan air. Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Like, Comment, dan Subscribe. Saat perang khandak, Rasulullah S.A.W. dan para sahabat menggali parit tanpa henti. Rasulullah sudah tiga hari tidak makan dengan layak. Jabir bin Abdullah melihat kondisi Rasulullah dan bergegas pulang berkata kepada istrinya, Apa kita punya makanan? Mereka hanya punya secangkir gandum dan anak kambing kurus. Jabir menyembeli kambing dan memasaknya. Ia mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat untuk makan. Namun, Rasulullah mengajak seluruh sahabat. Ketika semua sahabat tiba, Rasulullah membuka tutup panci dan membagikan makanan. Ajaibnya, semua orang makan hingga kenyang dan masih ada sisa untuk Jabir dan istrinya. Ini adalah berkah dari Allah S.W.T. Seorang Yahudi menuduh seorang Muslim mencuri untanya, membawa empat saksi palsu. Rasulullah S.A.W. hampir menghukum Muslim itu. Namun, Muslim tersebut berdoa dan meminta Rasulullah S.A.W. untuk bertanya langsung kepada unta. Dengan izin Allah, unta itu berkata, Aku milik Muslim ini, saksi-saksi itu palsu. Rasulullah S.A.W. bertanya, Apa amalmu? Muslim itu menjawab, Aku selalu membaca salawat untukmu sepuluh kali setiap malam. Rasulullah S.A.W. berkata, Kau selamat dari hukuman di dunia dan akhirat berkat salawatmu. Rasulullah S.A.W. tidak pernah menyimpan atau menumpuk harta untuk hari esok. Saat beliau wafat, hanya meninggalkan pedang, seekor keledai, dan sebidang tanah yang disyadakahkan di jalan Allah S.W.T. Beliau mengajarkan, agar umatnya tidak menimbun harta dan lebih senang memberi kepada orang yang membutuhkan. Menimbun harta hanya untuk dipuji dan disanjung adalah sesuatu yang dilarang. Dalam sebuah hadits, Aisyah R.A. meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, Dunia merupakan tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal dan harta bagi orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya kebajikan akan menimbunnya. Hadist, Riwayat Ahmad, dan Bayhaki. Rasulullah S.A.W. memiliki mukjizat mengeluarkan air dari selah-selah jari beliau. Pada suatu hari saat solat asyar, para sahabat Nabi sedang mencari air untuk berwudu, tapi mereka tidak menemukannya. Nabi Muhammad S.A.W. berada di sebuah tempat yang agak tinggi di dekat Masjid Nabawi. Kemudian, Nabi Muhammad S.A.W. memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Atas izin Allah S.A.W., air secara mendadak memancar dari jari jemari beliau. Para sahabat yang berjumlah sekitar 300 orang berwudu dari air tersebut. Kisah lain terjadi dalam perjalanan Hudaibiyah. Para sahabat kehausan dan hanya ada sedikit air dalam kantong kulit Nabi. Nabi Muhammad S.A.W. memasukkan tangannya ke dalam kantong itu dan air memancar dari jari jemarinya. Semua sahabat yang berjumlah 1,500 orang pun bisa berwudu dan minum dari air itu. Tiga perang besar di zaman Rasulullah S.A.W. Perang Badar ini adalah perang pertama yang terjadi antara kaum Muslimin dan Quraish Mekah. Dengan pasukan Muslim hanya 313 orang, mereka berhasil mengalahkan seribu prajurib. Quraish. Perang Uhud. Setahun setelah Perang Badar, Perang Uhud terjadi. Dalam perang ini sekitar 700 prajurit Muslim melawan 3,000 pasukan Quraish. Meskipun mengalami kekalahan, perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kaum Muslim. Perang Khandak. Dikenal juga sebagai Perang Ahzab. Ini adalah perang di mana kaum Muslim menghadapi gabungan 100,000 pasukan dari berbagai suku. Strategi penggalian parit oleh Salman Al-Farisi menjadi kunci kemenangan. Ketika Rasulullah SAW sedang memberikan khutbah, seorang pria datang dengan keluhan. Sudah lama tidak turun hujan dan Madinah mengalami kemarau yang berat. Pria itu memohon, Ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu agar hujan turun. Rasulullah pun melihat ke langit yang cerah, lalu berdoa memohon hujan. Seketika, awan-awan mulai berkumpul di langit. Hujan deras pun turun dengan cepat, mengisi parit-parit dan membasahi tanah yang kering. Hujan ini berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Ketika Jumaat berikutnya tiba, pria yang sama datang lagi, meminta agar hujan dihentikan. Karena awam diriakan banjir, Rasulullah tersenyum mendengar permintaannya. Beliau berdoa lagi, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ajaibnya, awan pun terbelah, bergerak ke kanan dan kiri, sehingga hujan hanya turun di sekitar Madinah, sementara kota tetap kering. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad S.A.W. dalam Perang Badar? Diriwayatkan, seorang sahabat bernama Katadah bin Nu'man terkena panah hingga bola matanya keluar dan bergelantung di pipinya. Para sahabat panik dan segera membawa Katadah kepada Rasulullah S.A.W. Dengan penuh kasih, Rasulullah memasukkan bola mata Katadah kembali ke tempatnya. Secara ajaib, mata Katadah langsung berfungsi kembali, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Sahabat-sahabatnya yang lain mulai rabun, tapi tidak Katadah. Mukjizat ini menunjukkan kebesaran Rasulullah S.A.W. sebagai utusan Allah. Rasulullah S.A.W. terkenal dengan kesederhanaannya. Beliau tidak pernah mengolesi roti dan daging dengan madu ketika makan, kecuali saat menjamu tamu. Sahabat Anas R.A.W. pernah bercerita tentang gaya makan Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya, Rasulullah dalam sarapan dan makan malamnya tidak pernah memadukan roti dengan daging, kecuali bila sedang menjamu tamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Rasulullah S.A.W. juga tidak pernah makan roti ataupun daging hingga perutnya kenyang, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Malik bin Dinar R.A. Rasulullah tidak pernah makan roti atau daging sampai kenyang, kecuali jika sedang menjamu tamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Tahukah kamu, Nabi Muhammad S.A.W. memiliki sepuluh ibu susu yang berperan penting dalam membentuk kepribadiannya. Pertama, Sayyidah Aminah binti Wahb, ibu yang melahirkannya. Sejak lahir, Nabi Muhammad disusui oleh ibunya dengan penuh cinta. Kedua, Suwaibah Al-Aslamiyah, Buddha Abu Lahab, Paman Nabi. Ia menyusui Nabi selama beberapa hari pertama di luar keluarga. Ketiga, Halimah As-Sadiah, ibu susuan yang merawat Nabi Muhammad selama beberapa tahun di pedalaman Mekah. Keputusannya membawa keberkahan besar bagi keluarganya. Keempat, seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang turut menyusui Muhammad dan Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga mereka menjadi saudara sesusuan. Haji Wada atau haji terakhir Nabi Muhammad adalah momen bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Haji Wada terjadi pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Pada momen Haji Wada, Nabi Muhammad menjalankan umrah dan haji sekaligus. Kata Wada dalam bahasa Arab artinya perpisahan. Disebut demikian karena dalam ibadah haji ini, Rasulullah menyampaikan pidato terakhirnya. Sejak hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622, Nabi Muhammad sudah melaksanakan umrah lebih dari satu kali. Akan tetapi, Rasulullah belum sekalipun menunaikan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad berkomitmen untuk menjalankan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Ritual ibadah haji sebenarnya sudah ada sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad datang. Kaqbah sejak dulu sudah menjadi tempat yang dikultuskan oleh penduduk dunia. Setelah Islam datang, Kaqbah dibersihkan dari berhala-berhala mereka itu. Ibadah haji adalah ibadah yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Ibadah ini bertujuan untuk mengakui adanya Allah sebagai Tuhan seluruh makhluk. Tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 20-an di 27. Artinya, Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang thawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Part 2, Kisah luar biasa Dari ibu-ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kelima, Ummu Aiman Meski tidak langsung menyusui, ia setia mengasuh Muhammad sejak kecil dan perannya sangat penting. Keenam hingga kedelapan, tiga perempuan dari Bani Sulayn yang secara kebetulan bertemu dan menyusui Muhammad meskipun nama mereka tidak banyak disebut. Kesembilan, Ummu Farwah disebut dalam kitab Fadailul Quran sebagai salah satu ibu susuan Nabi. Terakhir, Khawlah binti Munzir Al-Ansyariah. Beberapa catatan menyebutnya, meski sebenarnya ia menyusui putera Nabi, Ibrahim, bukan Muhammad. Inilah sekuluh perempuan luar biasa yang turut membesarkan Nabi Muhammad Terima kasih telah menonton sampai jumpa di cerita berikutnya. Tujuh hal yang menjadi sunnah-sunnah haji Ifrad Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu sebelum umrah Talbiah Membaca labaik Allahumma labaik sebagai tanda kesediaan memenuhi panggilan Allah Thawaf Qudum Melakukan thawaf selamat datang ketika pertama kali tiba di Masjidil Haram, Mabit di Muzdalifah Menginap di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah Shalat sunnah thawaf Melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah thawaf Mabit di Mina Menginap di Mina selama hari-hari tashrik 11.13. Tawaf wada Melakukan thawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah Tindakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tetap menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah haji Dari tata cara berpakaian hingga pelaksanaan ritual Setiap detailnya diwariskan dengan cermat oleh Nabi Memastikan keberlangsungan tradisi haji yang benar dan penuh makna Rumah Rasulullah shalallahu alaihi wassalam sangat sederhana hanya terbuat dari tembok bata dengan atap daun kurma kering yang jatuh ke satu sisi Di dalam rumah hanya ada satu ruang utama dan kamar tidur Kasur dan bantal beliau terbuat dari kulit yang diisi serabut Perabotan rumahnya juga sangat sederhana Beliau tidur hanya beralaskan tikar dan di dinding rumahnya tidak ada hiasan atau tirai Rasulullah shalallahu alaihi wassalam tidak menyukai hiasan dinding karena dianggap sebagai pemborosan dan dapat mendorong cinta dunia Aisyah r.a.w.anin pernah bercerita bahwa suatu saat ia menggantungkan permadanya Tetapi Rasulullah tidak menyukainya dan mencobotnya Beliau berkata Allah tidak memerintahkan kita untuk menghiasi ruangan dan tanah ini Halo teman-teman Mari kita simak perjalanan dagang Rasulullah shalallahu alaihi wassalam yang penuh inspirasi Sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke Syam belajar negosiasi dan pasar Dikenal sebagai Al-Amin Nabi Muhammad selalu jujur dan dipercaya dalam berdagang Pada usia 25 beliau memimpin kafilah dagang Khadijah meningkatkan keuntungan dengan kejujuran dan keterampilannya Nabi Muhammad selalu jujur tentang kualitas barang tidak mengurangi takaran dan memperlakukan pelanggan dengan hormat Kejujuran dan kerja keras adalah kunci sukses yang diajarkan Nabi Muhammad relevan hingga kini Pernahkah kalian mendengar kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam yang membuat pohon berjalan Dalam sebuah riwayat yang dicatat dalam kitab Al-Mustadraq oleh Imam Hakim diceritakan bahwa seorang badui Arab pernah meminta Rasulullah untuk menunjukkan mukjizatnya Nabi lalu menunjuk pohon kurma dan bertanya kepada badui Apakah jika aku memanggil kurma-kurma itu kehadapanku engkau akan beriman? Badui menjawab Ya, saya akan bersaksi Rasulullah melambaikan tangannya dan seketika kurma-kurma itu rontok dan berjalan mendekati beliau Badui yang melihat kejadian tersebut pun terpesona Tidak hanya itu Rasulullah juga memerintahkan kurma-kurma itu untuk kembali ke tempat semula Dengan melihat mukjizat tersebut Badui langsung bersyahadat dan menjadi pengikut Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam Semenjak mengasuh Rasulullah Halimah As-Sa'diyah dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam lahir di Makkah dan meskipun yatim beliau dirawat penuh kasih oleh ibunya Aminah Muhammad kecil tumbuh di lingkungan pedesaan Belajar Bahasa Arab Murni dan Hidup Sederhana Dalam tradisi Arab bayi disusui oleh wanita badui Halimah As-Sa'diyah meski awalnya ragu akhirnya membawa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam ke rumahnya Keputusan ini membawa berkah besar kehidupan mereka berubah drastis ternak mereka lebih subur dan menghasilkan susu melimpah Keajaiban masa kecil Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam mengajarkan kita banyak tentang keberkahan Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam menunjukkan kasih sayangnya bahkan kepada seekor anjing Saat Fathu Makkah beliau memerintahkan pasukannya untuk melindungi seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya agar tidak terganggu oleh pasukan muslimin Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam juga pernah melihat seekor anjing dengan tanda besi panas di wajahnya dan merasa ibar Beliau memerintahkan umat muslim untuk tidak menyiksa hewan Beliau bersabda Sayangilah yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayanginya Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang beliau Kasih sayang Rasulullah tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk semua makhluk Allah Setelah kemenangan di Perang Khaybar seorang wanita Yahudi menyajikan daging kambing yang telah diracun kepada Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dan para sahabatnya Saat hendak menyantap hidangan tersebut Rasulullah merasakan sesuatu yang tidak biasa Beliau bersabda Tulang ini memberitahuku bahwa ia beracun Dengan segera Rasulullah menghentikan para sahabatnya untuk tidak memakan daging tersebut Mukcizat ini menyelamatkan beliau dan para sahabat dari bahaya racun Wanita yang menyajikan hidangan itu mengakui perbuatannya dengan tujuan membunuh Rasulullah Namun Allah melindungi Rasulnya dari bahaya Inilah salah satu mukcizat yang menunjukkan kebesaran dan perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis putar Dia sering menghina Nabi Muhammad menuduhnya tukang sihir dan pembohong Namun setiap pagi Nabi Muhammad datang menyuapinya makanan dengan lembut tanpa sepengetahuannya Setelah Nabi wafat Abu Bakar menggantikan kebiasaan itu atas saran Aisyah Saat Abu Bakar datang pengemis itu merasakan perbedaan Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang biasa menyuapinya adalah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam Mendengar hal ini pengemis itu menangis Dia terkejut bahwa orang yang dia benci justru begitu mulia Dengan hati yang penuh penyesalan dia pun mengucap syahadat di hadapan Abu Bakar Rasulullah shalallahu alaihi wassalam selalu memakai pakaian yang sederhana bukan dari kain halus atau mahal Warna pakaian yang paling beliau sukai adalah putih Dalam sebuah hadits beliau bersabda Pakailah pakaian yang berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih bagus dan jadikan ia kain kafan bagi orang yang meninggal di antara kalian Hadist, riwayat, at-tirmidzi Kesederhanaan Rasulullah juga terlihat ketika Aisyah memperlihatkan kepada para sahabat pakaian beliau yang telah kumal dan sarung yang terbuat dari kain kasar Aisyah berkata Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dicabut ruhnya sewaktu memakai kedua pakaian ini Itulah contoh kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian Terima kasih telah menonton!